Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ya berbagi informasi yang menggegerkan saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul Geger Bendeta Saifuddin Ibrahim sebut Muhammad pernah dibaptis Islam itu sekte Kristen Hai pendeta Saifuddin Ibrahim kembali menyampaikan pernyataan kontroversial dirinya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah dibaptis selain itu Saifuddin Ibrahim juga berpendapat bahwa agama Islam merupakan sekte dari agama Kristen Selanjutnya Saifuddin Ibrahim menyampaikan pertanyaan yaitu dengan agama apa Nabi Muhammad SAW menikah menurutnya tidak ada satu kiaipun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut pernyataan tersebut disampaikan Saifuddin Ibrahim dalam salah satu videonya yang diunggah oleh channel YouTube Saifuddin Ibrahim pada Kamis 24 Maret 2022 dengan judul Pak Mahfud jangan kecewakan NKRI nanti Tuhan bisa marah lo saya bayangkan yang tidak ada dalam sejarahnya itu Muhammad menikah dengan agama apa waktu itu Ujar Saifuddin Ibrahim menjelaskan lah kalau Khadijah itu janda orang Kristen pamannya itu adalah pendeta nggak mungkin dong menikah dengan cara jahiliah pasti dengan Kristen Ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan jadi di Kristenisasi dulu pasti Muhammad dibaptis dulu walaupun mungkin baptis percik karena Kristennya bukan GBI Ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan pasti karena Islam itu salah satu sekte Kristen Ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan kemudian Saifuddin Ibrahim menyampaikan pendapatnya menurutnya tidak ada kiai yang mengetahui dengan agama apa Nabi Muhammad SAW menikah Saifuddin Ibrahim meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW menikah dengan cara Kristen tidak ada satu kiai pun yang bisa menjawabnya dengan agama apakah Muhammad menikah pasti dengan Kristen Ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan eh ini semakin tak terkendali ya semakin tak terkendali namun demikian ini harus dijawab pertanyaannya juga ini si pendeta Saifuddin Ibrahim apakah benar-benar Rasulullah SAW itu dibaptis yang kedua apakah benar Rasulullah SAW nikah dengan Siti Hadijah dengan cara Kristen dan yang lebih parah lagi apakah Islam itu adalah sekte dari Kristen ini betul-betul baru saya dengar ini yang begini jadi secara sekilas ini si pendeta ini memang sengaja mencari gara-gara biar umat Islam dengan umat Kristen ribut dan ini sudah mulai ada tanda-tanda ke arah sana kalau cuma nonton di videonya itu sudah mulai saling mencaci saling menghina saling memaki saling menjelekkan antara umat Islam dan umat Kristen jika ini terus dibiarkan berlanjut dan berlanjut dan berlanjut ini bisa terjadi gejolak di dunia nyata dan tentunya ini sangat membahayakan persatuan Indonesia karena tidak sedikit yang mendukung pernyataan daripada pendeta Saifuddin ini akhirnya ada beberapa umat Kristen ikut menghujat-hujat agama Islam ikut menjelek-jelekkan Nabi Muhammad dan tentunya ini dibalas oleh umat Islam ini karena gara-garanya si pendeta Saifuddin Ibrahim ini beberapa waktu lalu saya dapat berita bahwa ini sedang dicari oleh aparat Polri dan sudah kerjasama dengan FBA atau Polisi di Interpol di Amerika tapi tidak bisa ditangkap-tangkap ini orang padahal hampir setiap hari live di Youtube ini jadi pertanyaan besar dalam yang bonak saya apakah dia memang ini susah ditemukan ataukah dia dilindungi di sana di luar negeri sana di Amerika sampai pernyataannya yang selalu kontroversial ini pernyataannya pendeta Saifuddin Ibrahim mampu memecah belah persatuan Indonesia ini tanda tanya besar bahkan Pak Mahfuk MD pernah ngomong agar ditutup itu akun Youtube nya Ibrahim Saifuddin Saifuddin Ibrahim tapi ternyata omongan mengkumpul hukam ini belum terjadi atau kan memang tidak bisa dilaporkan karena mungkin ada di Amerika yang jelas omongan-omongan pendeta Saifuddin Ibrahim ini sudah nyata-nyata membuat gaduh dan ini akan membuat perpecahan di negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa saya bayangkan jika umat Islam perang agama dengan Kristen di Indonesia hanya gara-gara mulutnya si pendeta Saifuddin Ibrahim ini kawan tidak bisa saya bayangkan tidak bisa karena apa? ini masalah keyakinan kita tidak pernah mengambil dari sejarah kelam peristiwa Ambon di masa lalu itu adalah masuk dalam catatan sejarah yang sangat kelam di negeri ini berapa nyawa korban sia-sia berapa bangunan yang habis ekonomi lelulantah apalagi di masa itu media sosial belum begitu gencar jadi tidak terlalu banyak orang tahu peristiwa Ambon di masa lalu sekarang ini hampir setiap orang memegang handphone jadi jangan sampai omongannya si pendeta Saifuddin Ibrahim ini ada sebuah keluarga atau ada sebuah tempat atau tetangga tetanggaannya bakuh hantam gara-gara ya gara-gara saling menghina antaragama saling menghujat antaragama ini berbahaya kawan semoga orang ini segera tertangkap bagikan videonya terima kasih